Gelandang Manchester City yang kerap disebut sebagai pelayan Erling Haalan, Kevin De Bruyne, ternyata lebih memilih menjagokan Kylian Mbappé memenangi Ballon d'Or di masa depan. Kevin De Bruyne menyadari adanya perdebatan sengit antara kualitas Erling Haalan dan Kylian Mbappé. Dua penyerang tersebut dianggap bisa meneruskan persaingan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Untuk mengikuti jejak dua legenda tersebut, Erling Haalan dan Kylian Mbappé harus memenangi Ballon d'Or terlebih dahulu. Meski belum pernah menang, Mbappé sudah memulai kampanye miliknya di ajang tersebut. Sementara Haalan disebut mulai memiliki kesempatan pada tahun ini. Hal tersebut tidak lepas dari catatan gemilang sang striker bersama Manchester City pada musim 2022 hingga 2023. Dalam periode tersebut, Haalan mampu membukukan 52 gol untuk timnya. Catatan tersebut membawa sang pemain bersaing dengan Messi untuk perebutan Ballon d'Or tahun ini. Sebagai rekan setim, Kevin De Bruyne tentu mendukung kiprah Haalan meraih penghargaan pribadi. Namun untuk peluang di masa depan, De Bruyne meminta rekan setimnya berhati-hati. Apalagi jika Mbappé serius mengurus kepindahan ke klub idamanya, Real Madrid. Saya rasa Mbappé akan kesulitan memenangi Ballon d'Or bersama Paris Saint-Germain, kata De Bruyne seperti dilansir bolasport.com dari Sky Sports. Jika pindah ke Real Madrid, ia akan lebih unggul dari Haalan, ucap gelandang asal Belgia tersebut. Pendapat De Bruyne masuk akal jika melihat sejarah Ballon d'Or selama beberapa tahun terakhir. Lionel Messi memang pernah memenangi ajang tersebut kala berseragam Paris Saint-Germain pada 2021. Akan tetapi, kemenangan tersebut didapat berkat prestasi Messi bersama Barcelona di musim sebelumnya. Begitu melalui musim penuh bersama PSG, Messi sulit untuk mengulangi prestasi serupa. Andai ia kembali memenangi penghargaan tersebut pada tahun ini, penilaian dianggap masih memberatkan statistik sang pemain di Piala Dunia 2022. Selama ini, pemenang Ballon d'Or berasal dari klub-klub dengan sejarah yang kuat. Jika ingin memenangi Ballon d'Or dengan seragam PSG, Mbappé dianggap harus memenangi Liga Champions terlebih dahulu. Selagi syarat tersebut tidak terpenuhi, Mbappé pun bisa terus dibayangi oleh peluang untuk berpindah klub. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!